Rambut yang sehat dan juga indah Cara menumbuhkan rambut baik cara menumbuhkan kumis jenggot dan berwok secara instan kerap dipilih untuk jalan pintas namun tidak sedikit rambut yang justru mengalami kerontokan hebat setelah perawatan. Cara menumbuhkan rambut yang sangat efektif. Terdapat beberapa cara menumbuhkan rambut yang lebih praktis dan juga aman tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya sebagai berikut. Menyisi rambut dengan halus rambut adalah salah satu bagian tubuh yang sensitif serta sangat rentan untuk resiko patah. Dikarenakan terburu oleh waktu dan sebagainya, banyak orang menyisi rambut dengan kasar dan menariknya jika terdapat bagian yang kusut. Hal tersebut akan membuat rambut Anda menjadi lebih rentan terhadap kerontokan dan sekaligus merusak folikel rambut yang mampu menghambat pertumbuhannya. Dalam menyisi rambut, sebaiknya pilihlah sisir yang berkualitas dan terbuat dari bahan yang baik serta tidak menimbulkan luka pada kulit kepala. Apabila Anda menyisi rambut basah, maka mulailah dari bagian ujung yang lebih sering kusut. Jangan menariknya melainkan memisahkan gumpalan rambut yang kusut dari sisir. Kemudian bertahap naik menuju pangkal rambut dan sisirlah menyeluruh. Menggunakan obat penumbuh rambut untuk mempercepat pertumbuhan rambut baru dari kulit kepala, maka Anda bisa mengonsumsi suplemen penumbuh rambut yang terbuat dari bahan alami. Suplemen bisa menyuplai protein ke jaringan kulit kepala dan memperbaiki folikel rambut yang rusak. Efeknya rambut Anda akan cepat tumbuh dan kerontokan pun berkurang. Namun Anda harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter kesehatan sebelum mengonsumsinya. Telitilah terlebih dahulu bahan-bahan yang terkandung di dalamnya, efek samping serta indikasi pemakaian. Hal terpenting adalah mengetahui dosisi anjuran penggunaan yang tepat sehingga Anda bisa mendapatkan tujuan yang diharapkan dan tidak mengganggu kesehatan. Menggunakan masker rambut seminggu sekali melakukan perawatan rambut memang sangat penting, namun tidak perlu harus dilakukan di salon dengan biaya yang tidak murah. Setiap kali Anda membeli produk rambut, biasanya beberapa merek telah dilengkapi dengan masker atau kremat rambut yang perlu digunakan untuk mendukung perawatan rambut dengan produk yang telah tersedia agar hasil lebih maksimal. Anda bisa menggunakan masker yang terbuat atau bahan kandungan di dalamnya memiliki ekstra buah-buahan dan berguna untuk menutrisi sekaligus melembabkan rambut. Masker rambut juga bisa memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat proses stiling. Akan lebih baik jika masker bisa dibuat sendiri dari bahan-bahan alami yang memang berfungsi untuk menstimulasi sekaligus mempercepat pertumbuhan rambut seperti minyak zaitun, minyak kelapa dan madu. Semoga beberapa cara menumbuhkan rambut ini bisa Anda terapkan di rumah untuk memiliki rambut indah dan sehat. Guna mendukung penampilan yang profesional setiap hari sekaligus bisa tetap memiliki rambut indah jangka panjang.